Mobil bensin udah gak laku di Norwegia. Penjualan mobil listrik Norwegia naik hingga mencatat 54 persen pangsa pasar. Penjualan mobil listrik di Norwegia melampaui penjualan kendaraan bertenaga bensin dan mesin hybrid tahun lalu. Mobil listrik penuh merupakan 54 persen dari semua mobil baru yang dijual di negara Nordic pada 2020, naik dari 42 persen pada 2019 dan dari 1 persen dari keseluruhan pasar satu dekade lalu, kata Federasi Jalan Norwegia, OFV. Norwegia bertujuan menjadi negara pertama yang mengakhiri penjualan mobil berbahan bakar bensin dan solar pada tahun 2025 dan membebaskan kendaraan listrik penuh dari pajak yang dikenakan pada mereka yang menggunakan bahan bakar fosil. Kebijakan tersebut telah mengubah pasar mobil negara menjadi ujian bagi para pembuat mobil yang mencari jalan menuju masa depan tanpa mesin pembakaran internal, menempatkan merek dan model baru keurutan teratas daftar buku terlaris dalam beberapa tahun terakhir. Sementara penjualan mobil listrik penuh telah menembus angka 50 persen dalam beberapa bulan, Tahun 2020 adalah pertama kalinya penjualan melebihi volume gabungan model yang berisi mesin pembakaran internal selama setahun secara keseluruhan. Norwegia berada di jalur yang tepat untuk mencapai target 2025 full mobil listrik. Penjualan mobil listrik meningkat pada bulan-bulan terakhir tahun 2020, mencapai level tertinggi untuk setiap bulan di bulan Desember dengan 67 persen pangsa pasar mobil. Audi penduduki puncak penjualan tahun 2020 dengan SUV etrom dan model sportsback sebagai mobil baru terlaris di Norwegia tahun lalu, sementara model 3 Tesla, pemenang 2019, berada di tempat kedua. Penjualan EV akan terus melonjak pada tahun 2021, analis industri dan distributor mobil mengatakan, karena semakin banyak model yang dibawa ke pasar. Perkiraan awal adalah mobil listrik akan melampaui 65 persen pasar pada tahun 2021, tujuan menjual hanya mobil tanpa emisi pada tahun 2025 akan tercapai. SUV model Y Tesla akan mencapai pasar Norwegia tahun ini, seperti juga SUV listrik pertama dari Ford, BMW, dan Volkswagen. Sebaliknya, mobil dengan mesin sel saja jatuh dari puncak 76 persen dari pasar Norwegia secara keseluruhan pada tahun 2011 menjadi hanya 8,6 persen tahun lalu. Penjualan mobil baru di negara itu tahun lalu adalah 141.412, di mana 76.789 di antaranya adalah mobil listrik penuh. Sementara pangsa pasar EV akan terus meningkat, ada ketidakpastian tentang berapa banyak kendaraan yang akan dialokasikan produsen mobil ke Norwegia karena permintaan Eropa meningkat. Penjual merek Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Opel, Citroën, DS, dan Smart, memperkirakan sekitar 70 persen penjualannya akan menggunakan model full elektrik pada tahun 2021. Mobil bensin udah galak. Terima kasih telah menonton!